Pada tahun 1930, kalau sekalian Soekarno di Bandung 19-30, usia Soekarno itu 29 tahun Beliau dituntut oleh Belanda dalam sebuah buku yang judulnya itu Indonesia Menggugai Soekarno mengingatkan kepada bangsa Indonesia Dia bilang begini, kalau bangsa Indonesia, kalau kita tidak segera membangun karakter kita Kalau kita tidak segera bangkit, kalau kita tidak segera memerdekakan diri kita Maka penjajahan di Indonesia itu akan berubah menjadi empat bentuk yang lebih mengerikan Dan tidak akan difahami oleh bangsa Indonesia sendiri Tahun 1930, kalau sekalian Kata Soekarno, penjajahan itu akan berubah ke empat bentuk Yang pertama, bahwa bangsa-bangsa lain di dunia akan terus mengambil bekal-bekal dari Indonesia Kekayaan Indonesia akan selalu diambil Minyak akan lari ke luar negeri Yang namanya emas akan diambil ke luar negeri Yang namanya gas diambil ke luar negeri Kita lihat apakah hal itu terjadi hari ini Bicara minyak ini tidak ada perusahaan-perusahaan kita, anak-anak kita yang hebat Bahkan bicara kelapa sawit industri yang saya tepuni Saya bilang bagaimana kalau kelapa sawit harus dibuka itu selalu 10 ribu hektare Itu membutuhkan model sekitar 600 miliar Kapan anak-anak kita itu menjadi pengusaha sawit Saya di asosiasi kelapa sawit, saya selalu mengatakan Indonesia harus memiliki konsep Bagaimana menciptakan pengusaha-pengusaha menengah kelapa sawit Yang mereka bisa dikasih izin 100 hektare, 50 hektare Yang bang-bangnya memberikan kredit kepada mereka semua Insya Allah disini pun akan bisa bangkit itu banyak sekali pengusaha-pengusaha kelapa sawit Kalau itu kita mau lakukan Jadi kekayaan itu akan diambil kata Soekarno Apakah kita lihat hari ini semua terjadi Yang kedua kata Soekarno Bahwa mereka akan mengambil bekal-bekal Bahan-bahan mentah di Indonesia untuk digunakan di industri mereka Dan ternyata hari ini kalau kita bicara timah, kita bicara Apa namanya CPO Semua lari ke luar negeri Bahkan yang tidak legal, yang tidak boleh lari ke luar negeri Contohnya kayu, rotan Kalau Bapak-Ibu sekalian itu ke Cina Dari Shenzhen sampai ke Guangzhou Itu berapa panjang Itu semua Semua itu kayu-kayu dan rotan dari Indonesia Saya bilang sama teman saya Pantes Indonesia itu gak kemana-mana Semua kayu-kayu disini gak mungkin bayar macam Kalau bayar macam gak mungkin bisa keluar Tetapi kenyataannya ada disana Semua lari ke luar negeri Dan itu udah diramalkan oleh Soekarno 1930 Yang ketiga kata Soekarno Bahwa Indonesia akan dijadikan pasar Oleh produk-produk Produk-produk dari luar negeri Hari ini kita lihat kebobos kalian Jangankan Jangankan kita bicara Produk-produk teknologi yang begitu hebat Teknologi bukan kita gak bisa Ada orang bertanya kepada saya Pak Epi kapan kita itu bisa bikin motor Saya bilang pertanyaan Anda Itu membingungkan saya Bagaimana saya harus menjawab Sedangkan bangsa Indonesia Telah mampu membuat pesawat tercanggih di dunia Dan Anda masih bertanya tentang sepeda motor Tapi sayangnya Semua yang kita buat Itu kita tidak bela Kita punya IPTN Kita beli pesawat yang lebih buruk dari Cina Pesawat yang tidak berlisensi Dan satu orang Menteri Tentu sekalian Yang dulu itu berjuang Beli Indonesia bersama saya Dia bilang Apa salahnya Apa salahnya kita beli pesawat dari luar negeri Banyak teman-teman saya yang tanya Di world ke saya Saya bilang Apa yang salah Pak Epi Yang salah Cara mikir dia itu yang salah Cara nanya dia itu yang salah Itu pertanyaan yang tidak layak keluar dari seorang Yang harus kita tanya Mengapa kita tidak membela produk-produk dari IPTN Itu yang harus kita tanya Dan untuk itulah gerakan beli Indonesia Itu lahir loh Kalau kita bicara teknologi 92% itu dikuasai oleh AC Hari ini kita bicara bawang Kita bicara sapi Kita bicara garam Kita bicara batik Bicara semua Semuanya Dikuasai oleh orang-orang bangsa lain Dan itu sudah diramalkan oleh Sukarno Sejak 1930 Bahkan air minum Kalau disini Kita lihat ya Air minumnya al-makso Gitu Ini anak-anak Anak-anak gerakan semua Gitu Anak-anak yang paham Mana yang harus dibela Kenyataannya Kalau sekalian Seluruh Indonesia Air minum dalam kemasan dikuasai 93% oleh AC Air minum Yang kita bicara Banyak orang kita mengatakan Pak Kan produk kita itu Produk kita itu Belum bisa bersaing Bagaimana belum bisa bersaing Airnya sama kok Bagaimana produk kita itu Lebih mahal Lebih murah produk kita Tetap aja mereka kuasai 93% Kenapa itu bisa terjadi Karena kita tidak melakukan Pembelaan yang seharusnya Dan inilah Dengan gerakan beli Indonesia Kita membela Produk-produk Anak-anak kita Kalau produk-produk Anak-anak yang kita Kita belah Pengusaha-pengusaha Di Indonesia akan bertumbuh Menguasai pasar Itulah yang harus kita lakukan Kalau Soekarno mengatakan Bahwa pasar kita itu Dikuasai oleh asing Hari ini Tugas kita adalah Bagaimana merebut Pasar Indonesia Untuk anak-anak kita sendiri Dengan cara apa? Dengan cara kita Membeli produk-produk Indonesia sendiri Pak bagaimana Saya kan mobil Belum bisa pak Mobil Lakukan dari yang Anda belum mulai bisa Masa kalau air pun Tidak bisa Sepatu Sepatu Indonesia itu Jauh lebih hebat Naiki aja Bikinnya di Indonesia Kok gitu Semua bikinnya di Indonesia Jadi pakai Kerudung Masa kerudung Pakai Cina juga Itu belum tentu halal Gak ada Cepnya halal Itu dari yang lain Kalau bikinan Anak-anak APMP ini Mesti halalan Toiban juga Toiban Toib buat Bangsa kita Maka kata Rasul itu Kalau mau makan Makan yang ada Di sini Gitu Itulah membela Produk-produk Bangsa kita sendiri Kata Rasul Kuasailah pasar Karena membangun Ekonomi Membangun industri Tidak bisa Dimulai dari Industrinya Gak bisa Karena industri Tidak Natur pasar Pasar yang natur Industri Pasarnya siapa Pasarnya diri kita Maka kita punya IPTN Kalau IPTN tidak dibeli Pasar tidak nerima IPTN gak akan laku Akan mati juga IPTN Kemarin Saya selalu mengucap Saya selalu mengkritik BUMM Kemudian perusahaan-perusahaan besar Di Indonesia Yang melakukan pembelaan Secara membabi buta Terhadap Produk-produk luar Ketika Merpati itu Mengatakan Membeli produk dari Cina Itu saya sampaikan Kepada mereka Saya sampaikan Kepada semua orang Bahwa ini Sebuah tindakan Yang paling bodoh Yang kita Lihat hari ini Dan tidak perlu Diulang lagi Tetapi ternyata Itu terjadi lagi Ketika Perusahaan Sebuah Maskapai penerbangan Membeli 200 200 Pesawat Dari Amerika Bagus sekalian Pesawat yang dibeli Oleh Indonesia Jumlahnya itu Adalah jumlah Terbesar Dalam sepanjang Sejarah Industri pesawat itu Kenapa Karena Indonesia Yang beli Pasarnya Begitu gede Tidak mungkin Terjadi Penjualan terbesar Itu bisa terjadi Di Singapura Di Malaysia Di Australia Tidak akan terjadi Tapi di Indonesia Bisa terjadi Coba bayangkan Kalau Kalau itu Kita bisa Bisa Kita support Anggaran itu Untuk Untuk Apa nama Produk-produk kita Sudir ini Akan luar biasa Indonesia Dan tahun 2012 Kemarin Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Amerika Itu defisit Satu setengah Milyar dolar Salah satunya Kenapa Karena Ada Dua pesawat Boeing Yang dipesan oleh Indonesia Itu datang Dua pesawat Dan kita defisit Perdagangan Satu setengah Milyar dolar Padahal Indonesia Sudah Tekan dengan mereka Dua ratus Pesawat Bapak Ibu bisa bayangkan Dan hari-hari terakhir Perusahaan yang sama Dengan Gegak gemita Gagak berani Dengan heroik Itu memesan Pesawat yang lebih besar lagi Itu Tiga ratus Pesawat Dari Eropa Lantas Kemana Bangsa Indonesia Ini menjadi PR kita semua Kalau mereka Memiliki Capitalism Barangkali Hari ini Kita tidak bisa Melawan dengan Capitalism Kalau Kita Mereka itu Mengatas Namakan Globalisasi Mungkin hari ini Kita tidak bisa melawan Tetapi semanat Doa Dan perjuangan Nyata kita Insyaallah Akan membangkitkan Karakter Anak-anak kita Anak-anak kita Pengusaha-pengusaha kita Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton